Assalamualaikum 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 Dukung channel Ami Namanya apa? Makerapi Bule Makerapi Bule Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli ala sedina muhammad wa alali sedina muhammad Alhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Makerapi Bule Apa kabarnya teman-teman semua Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu Nah di pagi hari ini Mak itu mau bikin menu simple aja Ini ada deun bawang bekuk Terus Mak juga mau bikin bawang jagung Terus ini lagi ngerebus Daun pepaya ya Yang tempoh hari Mak itu beli daun pepaya di pasar kalender Ini tuh obat Buat obatnya si dede Waktu si dede kemarin panas Mau diperesin Ini ya Apa namanya Daun pepaya ditumbuk Terus diminum airnya Jadi pak suami itu Kalau orang-orang rumah Pada sakit itu Pasti obatnya itu Obat pertamanya itu Diperesin daun pepaya dulu ya Biar diminum Tapi Alhamdulillah sih Kalau udah minum daun pepaya Paginya tuh Badan Kalau badannya panas tuh Langsung turun gitu ya Nah daun pepaya yang merebus itu Itu sisanya bekas obat kemarin Jadi Karena gak habis ya Cuma diambil pucuknya aja gitu Terus Diulek gitu ya Terus dikasih air sedikit Air hangat Baru diperes Paling juga satu sendok makan Baru dikasihin ke anaknya gitu ya Pokoknya itu Obat Pencegahan pertama ya Kalau Anak-anak di rumah Emak itu pada sakit Pasti dikasihnya itu dulu ya Sebelum Keberobat Atau sebelum minum obat yang lain Nah ini kita kembali ke masakan Emak Emak itu mau masak Bawang jagung Terus itu ada ikan sepat asin Mau digoreng kering Terus jengkol juga mau digoreng aja Terus mau bikin sambal ya Sama mau 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 numis daun pepaya Campur udang rebon Nah ini emak lagi Ngirisin Kol ya Buat campuran bikin bawang jagung Jadi bawang jagung itu Dicampur kol Wortel Daun bawang seledri Dan jagung ya tentunya Dan terus ini Daun pepainnya udah Empuk ya Direbus Terus mau Cuci dulu Pake air ini Air dingin ya Biar Biar cepet-cepet dimasak gitu ya Terus mau Maperesin gitu ya Tapi emang gak iris ya Biasanya Kalau Kayak daun singkong itu Suka diiris ya Tapi karena ini Daun pepainnya Udah empuk banget gitu Jadi gak usah diiris Kita utuh aja Kayak gitu ya Nah ini pertama Kita goreng dulu Si udang rebonnya Terus Nanti setelah udang rebon matang Baru kita masukin bumbunya Dan kita sambil-sambil ya Sambil goreng udang rebon Terus sambil Ngerjain untuk Bikin bakwan jagung gitu ya Kalau emang-emang Kayak gitu ya Teman-teman Pasti Semua tangannya kerja ya Sambil goreng bisa Sambil ngiris bisa Gitu ya Pokoknya semuanya Serba disambi-sambi Gitu ya Biar semuanya Pada cepet kelar Gitu ya Kalau di dapur kan Kayak gitu ya Semuanya Teman-teman Begitu gak Sama kayak emang Kalau pas lagi masak Semuanya disambi-sambi Sambil goreng Sambil ngadonin apa Gitu ya Sambil goreng Sambil nguci piring Gitu kan Pokoknya emang-emang Itu the best lah Kerjaannya Semua dikerjakan ya Dan ini untuk Si bumbu Tepung bawannya Ini dari Produk Mamasuka ya Kemarin itu Cucu emang itu Minta bawan jagung Jadi belum Bikinin Baru hari ini Mau dibikinin Bawan jagungnya Dan ini Si udang rebon Juga udah mateng Terus Bawang merah Bawang putih Cabai tomatnya Juga udah dimasukin Nanti kalau udah Mateng Baru kita masukin Daun papayanya ya Dan ini Mau adonin dulu nih Si bawan jagungnya Karena emang gak punya telur Jadi emang gak pakein telur ya Untuk bawan jagungnya Jadi cuman Tepung Serba guna aja Tepung bumbu Dari Mamasuka aja Dan ini untuk tumis Papayanya Udah dimasukin Si daunnya itu Ini rasanya Pahit-pahit Enak ya teman-teman Adakah yang Suka sama daun papaya Teman-teman Boleh ya Dicoret-coret Di kolom komentar Daun papaya Terus Sayuran pare Itu untuk Menambah napsu makan Ya teman-teman Kayaknya Kalau makan yang pahit-pahit Itu Makan jadi napsu Gitu gak sih Ibu-ibu Di tempat lain Adakah yang Saman kayak Kalau makan yang Pahit-pahit Itu Bikin Napsu makan Gitu loh Apalagi Kalau diurap Itu enak banget Tuh Daun papaya Diurap Dan ini Bawang jagung Juga udah mulai Digoreng Nanti Setelah goreng Bawang jagung Baru Goreng Ikan asin Sepat Nih Habis ikan asin Sepat Baru kita Goreng jengkol Dan ini Karena cucu Mai itu Wangi yang Mulu Pengen Bikin Puding Katanya Ami Bikin Puding Tuning Bikin Puding Warna kuning Kemarin Lihat di Lemari Katanya Ada Ini Puding Nanti Nanti Bikinin Ya Ami Gitu Kan Dede Mau mandi Dulu Pokoknya Habis Mandi Harus Udah Ada Akhirnya Mai itu Buru Buru Karena Lagi Goreng Tadi Tuh Matunda Dulu Untuk Goreng Yang Lainnya Pakai Dulu Kompornya Buat Bikin Puding Ini Soalnya Kemarin Waktu Dibikinin Puding Warna Pink Yang Pake Santan Dia Suka Banget Dan Dan Ini Pudingnya Udah Mateng Ini Gak Usah Pake Campuran Apa Apa Sesuai Dengan Petunjuk Ada Gulanya Santannya Tinggal Dikasih Air 500ml Dan Untuk Menu Makan Siang Udah Mateng Bawan Jagung Ikan Asin Sepat Sambal Dan Tumis Daun Papaya Udah Mateng Alhamdulillah Menu Makan Siang Hari Ini Oke Alhamdulillah Ini Sudah Di Penghujung Video Hatur Nuhun Pisah Yang Sudah Klik Video Semoga Kalian Selalu Dilipahkan Rezeki Kesehatan Dan Dilancarkan Dalam Segala Urusannya Dan Semoga Hajat Hajat Cepat Terkobol Dan Mengucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Sampai Detik Ini Yang Belum Subscribe Ditunggu Subscribe Dan Jangan Lupa Komentar Yang Positif Like Dan Share Sampai Ketemu Insya Allah Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Tadi Setelah Maghrib May itu Ngajak Si Dede Untuk Beli Jajanan Ke Pasar Pulau Jahe Dan Ini Dia Setelah Pulang Dari Pasar Pulau Jahe Kita Bongkar Dulu Ini Belanjaannya Apa Sekalian Aja May itu Tadinya Cuman Mau Beli Cemilan Aja Ternyata Yaudah Kata Pak Su Sekalian Aja Yang Gak Ada Dibeli Sekalian Pas Di Pasar Gitu Ya Ini Belanja Untuk Keperluan Dapur Juga Di Warung Si Akang Ada Mie Ada Terasi Ada Kacang Hijau Ada Santan Sasa Terus Ini Cemilan Yang Di Warung Toko Cemilan Gitu Ya Jadi Tadi Itu Sore Sore Ngajak Pak Suami Setelah Pulang Kerja Ngajak Pak Suami Untuk Beli Cemilan Sekalian Ngajak Si Dede Jalan Jalan Tadi 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 Halo Assalamualaikum Assalamualaikum channel Ami ya namanya apa? Mak Raffi Bule jangan lupa di like di takwek dan di komen hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 oh yang ganteng katanya bukan yang gotak yang ganteng banget itu tuh Ami yang paling ganteng ini ya kan tutu Ami kan mana tutu Ami ini tutu Ami ganteng emangnya kayak sekuteng yang belum matang ini dia belanjaan Ami hari ini cemilan dede ini ya